Selamat siang teman-teman sekalian Pada hari ini kita akan berbicara mengenai politik dan peristiwa kenegaraan Hari ini diselenggarakan acara Mukhtamar Supi Internasional Sebagai pimpinan Mukhtamar Supi Internasional Ada Habib Lutfi bin Yahya Seorang muslim yang berpengaruh di dunia gitu kan Jadi seorang tokoh Torekat yang menjadi pimpinan Torekat Bautabarok di Indonesia Acara Mukhtamar Supi Internasional ini sebagai ketua pelaksana adalah Bapak Haji Prabowo Ini sebagai ketua pelaksananya ya Kemudian acara ini dihadiri oleh 73 Supi di seluruh dunia Bahkan Syekh dari Al-Azhar datang juga Acara ini bisa menjelaskan bahwa Pemerintah Indonesia itu tidak asing dengan Supisme gitu kan Ajaran Tasawuf gitu kan Ajaran Tasawuf diapresiasi oleh negara gitu kan Semua ini karena kebesaran dan ketulusan dari Habib Lutfi bin Yahya Dalam membimbing umat Islam yang bertasawuf di Indonesia gitu kan Ada yang menarik Jokowi Menyebut bahwa Habib Lutfi adalah gurunya Habib Lutfi itu seorang Sufi Dan Jokowi menyebut bahwa Habib Lutfi adalah gurunya Maka Jokowi itu seorang Sufi juga Nah dari sini kita bisa pahami bahwa Kenapa Jokowi itu orangnya sabar Karena Jokowi itu muridnya dari Habib Lutfi bin Yahya Makom sabar dan makom ridho Makom pasrah kepada Allah itu adalah makom dari Jokowi gitu kan Dia dicaci maki Dia diragukan ke Indonesiaannya Dia dihina Dia dianggap seorang yang tidak Islami Dia sabar gitu kan Nah ini menunjukkan bahwa kita menyadari bahwa Jokowi itu seorang Sufi gitu kan Dia memahami dia menjalankan praktek Sufi gitu kan Dia bisa sabar gitu kan Telaten Dan di pidatonya Jokowi menyatakan Ya kepasrahan itu penting gitu kan Ketika Indonesia mengalami pandemik itu kan Semua tidak jelas ekonomi menurun Keadaan covid akan berakhir entah sampai kapan Hanya bisa pasrah kepada Tuhan Itu kan ciri ajaran supisme gitu kan Jadi ajaran tasawuf gitu kan Ini Dan karena itu Jokowi bisa memimpin bangsa ini dengan jernih penuh ketenangan gitu kan Tanpa membalas tudingan atau membalas kebencian dari para oposisi yang membencinya Ya Jokowi memiliki makam sabar dan Dia itu bukti bahwa dia memang memahami tasawuf gitu kan Nah dari itu Jokowi menjadi salah satu juga muslim yang berpengaruh di dunia gitu kan Bersama Habib Lutfi bin Yahya Bersama dengan itu Semangat supisme atau semangat ajaran tasawuf yang mempengaruhi kehidupan berbangsa dan negara Seharusnya seorang muslim itu harus bersifat moderat gitu kan Harus bisa menempatkan diri Tidak boleh menjadi ekstrim gitu kan Dan harus dialog Harus bersifat toleran Itu sangat penting gitu kan Itu salah satu bagian dari ajaran tasawuf Harus bersifat toleran Menghargai yang lain gitu kan Menghargai, menghormati Dan penuh cinta kasih Seharusnya seperti itu Yang ajaran dari tasawuf itu Jokowi mempraktekan ajaran tasawuf dalam bernegara Ya Cuma Pemimpin Indonesia mungkin hanya Jokowi ya Yang mengapresiasi ajaran tasawuf gitu kan Diangkat pada suatu peristiwa kenegaraan gitu kan Ya tentu saja seorang sufi atau seorang wali itu Bisa dilekatkan kepada almarhum Abdurrahman Wahid Kiai Haji Abdurrahman Wahid Atau Gusdur Tentu saja beliau adalah sufi, wali, dan seorang pemimpin yang luar biasa Nah Jadi Indonesia Seharusnya Harus meneruskan apa yang dicita-citakan Yang dilakukan oleh Kiai Haji Abdurrahman Wahid Komitmen pada demokrasi Menjaga stabilitas keamanan Persatuan nasional Dan menghormati keberagaman ini gitu kan Dan Jokowi bisa melanjutkan itu Menjaga kebinekaan Dan tentu saja problem bangsa Indonesia ini sangat banyak Maka Bukan hanya Peran Negara saja Peran pemerintah saja untuk mensukseskan Atau mempercepat Proses Kesejahteraan masyarakat Kesejahteraan Kebahagiaan Tapi masyarakat itu sendiri harus Ikut serta gitu kan Untuk mewujudkan cita-cita bangsa dan negara yang Merdeka Berdikari Dan tentu saja untuk mewujudkan cita-cita itu Tidak boleh ada lagi yang namanya Politik pecah belah Sikap intoleransi Suatu kesombongan Tidak boleh ada lagi Dan itu yang bisa saya sampaikan Saya baru paham bahwa Jokowi itu Muridnya seorang supi Maka dia juga adalah seorang supi Makom Jokowi adalah Makom sabar Ya tidak mungkin lah Muridnya seorang supi Bukan supi Nah dari sana Jokowi berguru Kepada Habif Lutfi Terima kasih